Intro Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Lara Sati di acara Radar Berita Sebuah pohon tumbang di daerah Jalan Cilandak, Jakarta Selatan Diduga akibat hujan deras yang mengguruh Jakarta pada Minggu 15 Mei 2022 sore hari Sebuah pohon mahoni tumbang akibat hujan lebat disertai angin kencang sekitar pukul 3 sore Informasi pertama kali diterima oleh pihak pemadam kebakaran hasil laporan warga Pohon mahoni yang tumbang berdiameter 30 cm dengan tinggi 5 meter Kasudin Gulkarmad, Jakarta Selatan, Herbert Plider mengatakan Pemadam kebakaran menerima laporan dari warga terkait pohon tumbang sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat Personel damkar pun dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tumbang Proses evakuasi dimulai sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat Dan selesai selama 30 menit atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat Berdasarkan informasi BMKG pada akun Twitter resminya disampaikan peringatan cuaca Pada 15 Mei 2022 hujan lebat disertai kilatan petir dan angin kencang menimpan sejumlah wilayah Indonesia Termasuk DKI Jakarta Seorang perempuan warga cengkareng berinisial DN ditemukan tewas Diduga pembunuhan dilakukan akibat cinta segitiga Seorang perempuan berinisial DN yang sebelumnya dilaporkan hilang Usai pamit untuk buka puasa bersama pada akhir April 2022 Kini ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah Di sebuah semak-semak di wilayah Citra Grandi Bubur, Bekasi pada Jumat 13 Mei 2022 Polisi mengatakan DN dibunuh Polisi telah menangkap tersangka pembunuhan DN yakni perempuan berinisial NU Kapolsek Cengkareng Kompol Ardi Damastio mengatakan motif tersangka melakukan pembunuhan tersebut karena cemburu Ia juga menjelaskan tersangka cemburu setelah menemukan sebuah pesan singkat di handphone suaminya Tersangka berpura-pura menjadi suaminya dan membalas pesan tersebut Ia juga mengajak korban untuk berbuka puasa bersama Tersangka menyamar menjadi keponakan suaminya dan menjemput korban di halte Garuda Taman Mini Tersangka sudah menyiapkan sejumlah peralatan sebelum menjemput korban Di antaranya berupa kunci inggris, gunting rumput, hingga pakaian ganti Usai dijemput, tersangka membawa korban jauh dari keramaian Dan berdalih bahwa korban akan dijemput oleh selingkuhannya di lokasi tersebut Ketika lengah, tersangka memukul kepala korban dengan kunci inggris Dan menusuk korban dengan gunting rumput Atas perbuatannya, tersangka NU dijerat pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman maksimal hukuman mati Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya Lara Sati dan segenap kru yang bertugas pamit penuh diri Selamat pagi dan sampai jumpa